Intro Setelah, Camat Megamendung dan Kasatpol PP sebut Rizik yang tanggung jawab Sidang Rizik terus berlanjut, saksi demi saksi terus dipanggil Tapi makin kesini, nasibnya makin mengenaskan Rizik benar-benar terjepit, dilepehin dan dianggap kayak bukan siapa-siapa Sedih buat Rizik tapi ini adalah karma in action Rizik panen penderitaan, sun tidak lama lagi Saksi yang dipanggil saat ini adalah Camat Megamendung Hendi Rizmawan dan Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridalah Hendi Rizmawan menyebut dengan tegas, tanpa bertele-tele Mengatakan Rizik adalah pihak yang harus bertanggung jawab terkait kasus kerumunan Dalam acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Agikultural Markasariah Megamendung Jaksa bertanya pada Hendi, siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran prokes atau kerumunan di Megamendung? Jaksa bertanya pada Hendi, siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran prokes atau kerumunan di Megamendung? Awalnya Hendi menjawab yang harus bertanggung jawab adalah pihak panitia Tapi dia tak tahu siapa panitia dalam acara tersebut Jaksa kemudian bertanya lagi untuk kedua kalinya dan Hendi menjawab Rizik yang harus bertanggung jawab Kasatpol PP Kabupaten Bogor yang mengatakan hal yang sama dengan Hendi Dia menyebut Rizik sebagai pemilik Pondok Pesantren harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi Waduh, ini sangat menyedihkan Ini adalah berita buruk sekaligus tamparan telak buat Rizik Rizik saat ini merasakan gimana rasanya dilepehin Rizik kali ini jadi kambing hitam tunggal dan dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus yang menimpanya BTW, hati-hati loh buat saksi ngomong kayak gitu Apa tidak takut dengan pendukungnya yang konyol itu? Bisa-bisa nanti kena sumpah serapah Diingatkan soal azab dan tidak disalatkan Wali Kota Boko Raja udah jadi korban dari ancaman tersebut Pendukungnya tidak mau mensalatkannya saat meninggal nanti Kalau sudah berurusan dengan kelompok penjuang kafling surga Payah deh urusannya Kalau sudah berurusan dengan kelompok penjual kafling surga Payah deh urusannya Nasib bisa terakis mengenaskan Dia ini aset negara loh yang harus dimanfaatkan ketimbang di penjara Ini omongan si ustaz segala urusan Bukan saya yang ngomong Aset negara sayang banget kalau sampai di penjara Aset negara sayang banget kalau sampai di penjara Aset apaan masih banyak yang lebih baik dari orang ini Yang lebih pintar lebih berwawasan Yang mulutnya tidak kor-kor melontarkan ucapan tidak mendidik dan meresahkan Risik harus banyak berdoa semoga nasibnya bisa lebih baik lagi Saman cium bau tak sedap mengenai ini Risik sudah terjebit dan akan semakin terjebit Perjalanannya ke penjara kelihatan sangat mulus Semulus asfal jalanan untuk MotoGP Tak ada celah bagi risik untuk keluar dari jeratan hukum ini Risik seolah ditinggalkan dilepehin Statusnya sebagai imam besar sangat menyedihkan Dukungan kepadanya hanya sebatas simpati, marah dan mengecam Paling hebat mereka meminta agar risik dibebaskan tanpa syarat dan ketentuan apapun Habis itu ya gitulah Risik saat ini praktis hanya berjuang sendirian Ditemani oleh pendukungnya yang tidak bisa berbuat apapun Hanya sekedar hadir di pengadilan, ngamuk-ngamuk dan menangis Mau demo berjilid-jilid tak ada logistik Rekening sudah dibekukan Para sponsor dan bohir pun kelihatannya angkat tangan dan tak mau ikut terseret lagi Biasalah saat ada mau salah akan ada banyak drama dilepehin Mau jualan agama pun tidak mempan lagi Dia sempat ingin menjebak jaksa dan hakim lewat azab dan surga neraka Eh, ternyata jaksa jauh lebih cerdas dan membalas balik pernyataan risik dengan sangat telak Kita semua tahu risik tidak akan pernah menerima kenyataan ini Dia merasa tidak pernah salah, yang lain selalu salah Meskipun bersalah, dia tetap arogan Kesimpulan awal dari ini adalah risik mungkin tidak akan kapot dengan pengalaman ini Bisa jadi bahkan akan lebih benci dan kesal dengan semua ini Dia ini ulama yang tidak boleh disentuh seujung kuku dan rambut pun Jadi saya pikir kalau memang dia bersalah, all out aja Jangan tanggung-tanggung lagi Proses semua kasus hukumnya Sekalian kasus selama sebelum dia kabur ke Arab Saudi Toh, momentumnya sudah dapat Saya sering lihat di media sosial, bulan ini tidak ada kelompok tukang sweeping Ini artinya pertanda bagus Tanpa kelompok ini, negara ini adem dan tentram Harusnya kondisi ini diperkuat lagi dan berlangsung selamanya Harusnya sudah dari dulu deh, bagaimana menurut Anda? Partai Umat, apakah akan lolos di 2024? Beberapa bulan terakhir saya senang mendapatkan kabar jika Amin Rais akan memiliki partai baru Partai Umat Dengan adanya partai baru ini, menandakan jika Amin Rais tidak akan banyak melakukan intervensi kepada PAN lagi Selama ini diakui atau tidak, jika Amin Rais selalu membuat pusing posisi PAN serba salah Sikap Amin Rais selalu membuat manuver kepada pemerintah menjadi PAN seakan memiliki posisi yang serba salah Apalagi, belum genap Jokowi satu periode Amin Rais sudah membuat banyak manuver Ini menyebabkan posisi PAN serba salah Semoga dengan partai baru Amin Rais tidak akan mengganggu arah PAN lagi Saat ini, PAN sudah menyatakan sikap untuk mendukung Jokowi pada periode kedua Artinya, Amin Rais tidak bisa mengganggu kedudukan PAN untuk berada di struktur Saya sangat senang, seandainya saja Amin Rais memiliki partai baru Bahkan, kabarnya mantan ketua umum Partai Bulan Bintang atau PBB MS KABAN dikabarkan akan bergabung dengan Partai Umat Hal itu terungkap setelah beredarnya foto MS KABAN bersama Amin Rais Kita sama-sama mengetahui jika Amin Rais memiliki dengan beberapa senior dari PBB Diketahui, Partai Umat didirikan oleh Amin Rais dan sejumlah ekskader Partai Amanat Nasional atau PAN Dengan catatan ini, kita mengetahui siapa saja yang akan bergabung dengan Partai Besutan Amin Rais tersebut Sebelumnya, Amin Rais telah mengumumkan jika Partai Umat akan dideklarasikan 17 Ramadhan 1442 Hijriah bertepatan dengan 29 April 2021 Namun, nampaknya kita perlu mencermin pada pemilu 2019 lalu Sejumlah partai baru gagal mewarnai legislatif Sekalipun partai tersebut secara gencar mendukung Jokowi pada periode kedua Salah satunya yaitu PSI Selain PSI, ada partai berkarya, partai Garuda dan partai Perindo yang gagal memiliki perwakilan di legislatif Ada juga partai lama yang harus rela tidak memiliki perwakilan Yaitu PBB, Partai Hanura dan PKPI Ketika partai lama ini secara jelas mendukung Jokowi pada periode kedua Bahkan, pada 2019 lalu, PPP mengalami penurunan suara akibat konflik internal yang terjadi Apakah partai umat akan senasib dengan mereka untuk politik di tahun 2024? Nampaknya partai umat ini akan mengalami hal yang sama dengan partai-partai yang sudah saya sebutkan Gertakan politik yang dilakukan oleh Amir Rais seperti anak kecil yang mainannya diambil orang lain Sebenarnya, Amir Rais membuat partai baru untuk menampung kelompok mereka atau bisa kelompok 2-1-2 yang selama ini berserakan Kita selama ini mengetahui jika gerakan tersebut memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ahok Jarod pada Pilkada DKI 2017 lalu Sayang, pada 2019 gerakan tersebut tidak bertuah Hanya membuat sosial media menjadi lebih burak Gagal membawa biala kekalahan untuk Jokowi, Amir Rais ingin mengatongi suara-suara yang tersebar Suara mereka bisa berkumpul menjadi satu ketika risik sihap bebas Namun, kita bisa memprediksi jika risik tidak akan bebas pada tahun pemilu nanti Gerakan kanan yang berserakan ini akan diambil oleh kelompok masing-masing tanpa adanya instruksi dari risik siap Kode ucapan terima kasih sudah risik ucap kepada siapa saja yang menjadi pemodal Kode ucapan terima kasih sudah risik ucapkan kepada siapa saja yang menjadi pemodal dia dari gerakan aksi hingga dirinya pulang dari Arab Saudi Tanda-tanda tersebut seolah menjadi kode kepada para pemodal Kita sama-sama mengetahui jika para pemodal risik ini memiliki keinginan untuk menang pada tahun politik 2024 Yang mana mereka sudah memiliki kendaraan politik masing-masing Kantong suara sudah jelas sehingga dapat dipastikan Amir Rais tanpa risik siap partainya tidak akan berarti apa-apa hingga 2024 Apalagi hingga saat ini Amir Rais terus melakukan manubar kepada pemerintahan dengan menggaungkan hal-hal yang cukup konyol Menggaungkan perihal PKI yang katanya bangkit kembali Sayangnya semua itu mimpi dalam otak Amir Rais Tidak benar-benar ada Perihal PKI menguat sudah berulang kali terjadi untuk menjatuhkan Jokowi pada periode pertama Isu PKI pun sudah diklarifikasi Jokowi sejak lama pada Pilpres 2019 Jokowi mengatakan jika foto yang tersebar hanya hoax Jika sampai saat ini masih ada isu tentang kebangkitan PKI dengan Jokowi Kita sama-sama tahu siapa yang membuat isu tersebut selama ini Jokowi